Di edisi kali ini, saya akan berhitung sebuah film bergenre action crime, aksi kriminal. Film apa itu? Ya, film berjudul Extraction. Extraction adalah sebuah film laga seru Amerika Serikat tahun 2020 garapan Sam Hargrave dan ditulis oleh Joe Rasso. Berdasarkan pada novel grafis, ciudad karya Ande Parks, Joe Rasso, Anthony Rasso, Fernando Leon Gonzalez, dan Eric Skillman. Kali ini, kita akan mengupas film action yang bintangi pemeran utama film Thor. Oke, udah tau kan sama babang yang satu ini? Dalam film Extraction ini, Chris Hemsworth berperan sebagai Tyler Rake, seorang tentara bayaran pasar gelap. Mengalami hidup yang sulit karena tinggal mati anak dan istrinya. Tyler atau Thor ini memulai melakukan extraksi yang paling mematikan dalam hidupnya. Dia menerima tawaran menyelamatkan anak dari gembong narkoba India yang diculik gembong narkoba Bangladesh. Amir Hasib yang dibintangi Randep Huda. Di penghujung film ini, Thor atau Tyler mati ditembak di bagian leher oleh seorang anak jalanan. Kasuhan Amir Hasib hingga dia mati. Oke, sebelum kita masuk ke filmnya, kita intro dulu. Di awal kisah, kita akan diperkenalkan dengan Opie Mahajan Junior berusia 14 tahun, anak dari gembong narkoba Opie Mahajan Senior. Bosan dengan hidupannya yang selalu dalam pengawalan. Pada saat malam, ia pun keluar klub malam bersama temannya. Dia pun mencembang berokok di sudut gedung bersama temannya. Tidak lama berselang, datang dua orang memakai seragam polisi. Teman Opie Junior pun ditembak di bagian kepala dan Opie diculik. Ternyata, kedua polisi itu menyamar. Mereka merupakan anak buah dari Amir Hasib. Singkat cerita, Opie Senior yang berada di balik jeruji pun burka. Yang memerintahkan orang kepercayaannya, yaitu Saju Rap yang merupakan mantan tentara khusus India untuk menyelamatkan Opie Junior, apapun caranya. Jika tidak, Opie Senior akan mencelakakan keluarganya. Penuh tekanan, Saju Rap pun melakukan segala upaya, yakni menyewa tentara bayaran Tyler bersama rekan-rekannya. Di sini, cerita semakin rumit, sebab Saju Rap tidak memiliki uang untuk membayar Tyler bersama teman-temannya. Karena, uang Opie Senior dibukukan oleh pihak bank. Jadi, bayaran dijanjikan Saju Rap kepada Tyler dan kawan-kawannya adalah palsu. Tapi, rencana Saju Rap ini belum diketahui. Tyler yang berada di Kemperli, Australia, dijemput oleh rekan ceweknya Nikhan, yang dimintangi Golsi Teh Farhani. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke India, tepatnya di Kota Dhaka, untuk menyelamatkan Opie Junior. Penyelamatan dimulai dari ditangkapnya Tyler oleh anak buah Amir Hasif. Di sini, Tyler ingin memastikan Opie Junior benar-benar di sana. Melihat target yang ingin diselamatkan ada, Tyler mulai bergerak dan membantai semua anak buah Amir Hasif. Opie Junior pun berhasil diamankan di bawah ke lokasi penyelamatan yang sudah direncanakan Tyler bersama rekan-rekannya. Sementara, Saju Rap menjalankan aksinya untuk mengambil alih Opie Junior di tengah operasi penyelamatan yang dilakukan Tyler bersama rekan-rekannya. Di scene kali ini, tiga rekan Tyler tewas dibunuh oleh Saju Rap, dua di atas kapal dan satu lagi sniper. Rencana Saju Rap diketahui oleh Nikhan melalui satelit. Hal itu pun disampaikannya kepada Tyler yang berada di hutan bersama Opie Junior. Singkat cerita, tembak-tembakan antara Saju Rap dan Tyler pun terjadi. Saju Rap ingin mengambil alih Opie Junior. Sementara, Tyler mempertahankannya. Di tengah situasi ini, polisi-polisi korup yang dibayar Amir Hasif memburu Tyler, Saju, dan Opie Mahajan Junior. Tembakan senjata terjadi sangat kacau. Banyak sekali polisi korup yang mati, Saju Rap dan Tyler terluka parah. Opie yang masih aman dibawa Tyler berlindung di tempat temannya sewaktu masih aktif menjadi tentara Amerika. Di tengah perjalanan, Tyler diminta oleh Nikhan untuk meninggalkan Opie Junior dan keluar dari situasi tersebut. Lantaran, mereka tidak dibayar. Namun, Tyler tetap ingin menyelamatkan Opie Junior karena sudah muncul hubungan emosional dengan Opie Junior dan ingat dengan anaknya yang sudah meninggal dunia. Oke lanjut, di tengah perjalanan menuju rumah temannya, Tyler dan Opie Junior dihadang sekelompok anak-anak jalanan. Anak buah dari Amir Hasif, salah satu dari mereka ini nanti yang menembak Tyler hingga meninggal dunia di penghujung film. Penghujung filmnya masih lama bro. Awalnya, situasi aman terkendali, namun akhirnya teman Tyler ternyata tergiur dengan uang yang dijanjikan Amir Hasif dan ingin membunuh Opie Mahajan Junior. Niat tersebut diketahui Tyler dan terjadilah perkelahian. Nyawa Tyler nyaris saja tewas jika Opie Junior tidak terbangun dari tidurnya. Teman Tyler mati ditembak oleh Opie Junior. Perasaan tidak mungkin bisa lepas dari kejaran Amir Hasif yang memiliki kekuatan untuk pemerintah polisi korup di wilayah tersebut, Tyler akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan Saju Raab. Keduanya pun sepakat bekerjasama untuk menyelamatkan Opie Junior. Opie Junior dibawa oleh Saju Raab, sementara Tyler mengacak-acak anak buah Amir Hasif. Karena anak buah Amir Hasif sangat banyak dibantu polisi korup. Saju dan Tyler terpojok. Hingga akhirnya mereka dibantu Nick Han dan rekan-rekannya. Dalam scene ini, satu teman Nick Han dan Saju Raab tewas ditembak ke bagian kepalanya oleh kepala kepolisian korup menggunakan sniper. Nick Han yang mengetahui ada sniper, dia pun mulai mengincarnya. Hingga akhirnya kepala kepolisian yang mengeker Tyler berhasil dibunuh. Ditembak di kepalanya oleh Nick Han. Oke, kita tiba di penghujung cerita. Pasukan Amir Hasif berhasil dipukul mundur dan banyak yang mati. Dengan kondisi luka tembak, Tyler terhoyong-hoyong berusaha mencapai posisi Nick Han dan Opie Junior. Namun, Tyler terbak di bagian lehernya oleh anak jalanan. Anak buah dari Amir Hasif. Opie Junior melihat itu berusaha mendatangi Tyler, tapi dia dihalangi Nick Han. Tyler jatuh ke dalam sungai. Di akhir cerita, Amir Hasif mati dibunuh. Dia terbak di bagian kepalanya oleh Nick Han. 8 bulan setelah Tyler tewas. Oke, yang ingin nonton film lengkapnya silahkan cari di Mbah Google. Atau nanti kita taruh di deskripsi. Oke, sekian.